Masih ingatkah kalian dengan adanya wacana tentang Riot yang ingin memberikan perubahan atau rombak besar kepada gameplay dari Wild Rift? Melihat update yang baru saja dilakukan oleh Riot, bisa jadi perubahan tersebut akan dimulai tahun depan. Selamat datang di TLDR. Jadi beberapa bulan yang lalu, kita sempat mendengar adanya rumor tentang perubahan besar yang sedang dipersiapkan oleh Riot untuk Wild Rift. Hal ini diketahui lewat adanya kegiatan dari Riot yang dilakukan secara tertutup untuk melakukan testing di server Cina. Perubahan ini bisa dipastikan sangat signifikan, karena Riot ingin memberikan hal baru dan mereka ingin melakukannya secara hati-hati. Nah, melanjutkan tentang wacana ini, Riot sepertinya sudah siap merilisnya dalam waktu dekat, lebih tepatnya pada page 6.0 mendatang. Itu artinya ketika kita memasuki awal tahun depan, semua perubahan ini akan mulai digunakan. Sekarang ini, Riot sudah mulai mempersiapkan perubahannya dan tentu saja sebelum rilis ke server resmi, mereka akan kembali melakukan testing dulu di tes server. Sekarang, untuk perubahannya itu sendiri pastinya masih belum jelas. Tapi menurut informasi dari WR Uzbek, di sana dia menemukan kalau Riot telah memberikan perubahan yang signifikan kepada semua champion dan item. Menarik memang, jadi untuk patch balancing 6.0 nanti, kalian semua akan mendapatkan perubahan kepada semua champion dan item, entah apa yang sedang dimasak oleh Riot di sini. Perubahannya sendiri sejauh dari apa yang bisa kita lihat masih berfokus kepada balancing. Itu artinya kalian akan mendapatkan perubahan kepada skill champion, status mereka, dan sebagainya. Namun, mengetahui kalau perubahannya ini akan berlaku untuk semua champion, maka mungkin saja Riot memang ingin merubah gameplay dari Wild Rift secara signifikan. Jika semua champion yang mendapatkannya, maka bisa saja sebagai contoh, semua cooldown dari skill mereka ikut dikurangi. Jika benar seperti itu, maka akan membuat Wild Rift berjalan lebih cepat gameplaynya, dan game ini juga akan lebih sering memberikan teamfight. Sudah sejalan dengan rencana Riot ketika membicarakan tentang perubahan signifikan di Wild Rift. Hal yang sama juga berlaku kepada item, di mana Riot memberikan perubahan yang besar di sini. Mungkin di sinilah kita akhirnya bisa mengetahui kalau Wild Rift akan memiliki mekanik beli item di jalan, tidak lagi harus balik ke base. Riot sendiri bahkan mengatakan kalau perubahan ini harus mereka lakukan untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik. So, entah apa yang akan terjadi kepada Wild Rift lewat update ini, setidaknya untuk sekarang. Namun apapun itu, semuanya akan terjadi pada page 6.0, yang itu artinya update ini akan berlangsung di bulan Januari 2025. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!